What's up Skoll fans, welcome back to Time Out Ini kan biar fair guys, satu-satu bannernya tahun ini Kalian ini udah menang tuh, In Season Tournament Championship Banner Jadi sekarang gilirannya Boston Celtics memenangkan NBA Championship Banner Tapi seru ya, emang kalau ngomongin tentang fansnya Celtics atau fansnya Lakers sih Nggak ada obat sih emang dua-duanya Tapi di kelas Time Out hari ini, of course kita akan react tentang Bagaimana Boston Celtics akhirnya bisa close out the Dallas Mavericks in Game 5 kemarin ini Dan kita juga akan membicarakan sih, seberapa dominannya tim ini Dan apakah Boston Celtics akan menjadi dynasty baru nantinya di NBA Tapi gue mohon maaf banget guys, kelas Time Out hari telat sehari Untuk ngomongin tentang NBA Files Game 5 ini Karena kesana ini gue lagi dari Surabaya Gue tadi juga baru aja upload video highlights dari scrimmage Antara dua tim Nas Putri nih Ada tim Nas Viva Asia U18 kemarin ini Yang menghadapi tim Nas ASEAN University Game Dan kedua tim ini memang akan bertanding sebentar lagi Merepresent Indonesia Jadi please guys, jangan lupa untuk kasih Some love dan juga some support di comment section video tersebut Dan juga bantulah, kasih like juga guys Dan hari ini gue juga akan ke Kertajaya sebentar lagi Sekitar sejam lagi Semoga gue keburu untuk ngeditnya Kita akan ngeliput BBM Chalice Nuts hari ini Melawan tim dari Australia Hopefully that's gonna be fun Jadi tunggu aja untuk liputannya And once again, just wanna say thank you so much guys Dan sudah selalu support Time Out setiap episodenya Pastikan kalian nonton video ini secara full guys Itu akan sangat membantu sekali untuk algoritmennya video ini Dan juga pastikan tinggalkan komen di comment section di bawah So much again, thank you so much guys for watching And now, let's have some fun And let's start the class Untuk kelas Time Out hari ini Memang gue dedikasikan hanya untuk membahas Boston Celtics saja Jadi, semoga masih banyak yang nonton sih Gue gak tau seberapa banyak fansnya Boston di Indonesia sih Sejujurnya, gue kenal fans Boston Celtics itu cuma temen-temen gue yang sekolah di Boston aja sih Selain itu, gue jarang banget tau ada fans Boston Celtics sih Tapi, Boston Celtics main ini menutup NBA Finals dengan kemenangan 1688 Untuk get the job done di game 5 NBA Finals Tapi, dari awal game kemarin tuh udah kelihatan sih Kalau Celtics itu akan menang dan juga mendominasi pertandingan tersebut Lo bisa lihat dari hustle dan effortnya itu udah bener-bener beda banget ya Apalagi main offense-nya Dallas awal-awal Itu banyak banget, one-on-one ISO, bolanya gak muter Sampai kita tuh lagi live chat bahas ini ada playbooknya gak sih? Karena mainnya kalau kita lihat, mainnya tuh kayak gak pake pola Cuma ganti-gantiin aja pokoknya Either Luka ISO, ataupun juga Kyrie ISO Dan ya formula seperti itu, ya lo udah tau lah ya Formula for a disaster sih Ini untuk Dallas Mavericks Tapi, gue bilang kayaknya memang ya Kayaknya memang Dallas itu yang penting tuh kayak gak kena sweep aja sih Kemarin ini, dari Boston Celtics Kayaknya tuh, cara mainnya Dallas Mavericks kemarin tuh Kayak menunjukkan kalau mereka itu Yang pentingnya memang bener-bener gak kena sweep aja sih Sama Boston Celtics di NBA Finals kali ini And, Luka udah gave his all sih menurut gue Selama NBA Finals ini Jadi, gue harapkan orang tuh gak ada yang kritik Gak ada yang nyalain Luka juga sih Karena lo tau lah, satu badannya Luka udah cedera-cedera semua gitu Tapi, dia main juga masih 28 poin 12 rebound, dan juga 5 assist And, gue respect banget sama Luka Dia lagi pas press conference Dia bener take accountability sih Tentang kekalahannya Dallas di final sini He takes the blame Menurut gue tuh menunjukkan Sisi maturity dan juga leadershipnya Luka sih Untuk Dallas Mavericks Dan, Luka masih 25 tahun guys He still 25 years old So, I am sure that he will be back again In the NBA Finals very soon Tapi, kalau gue liat di Clutch Point Itu ada time traveler guys Yang pake topi Dallas Champion tahun 2026 Jadi, mungkin 2 tahun lagi Dallas akan jadi juaranya guys ya Dan, Kyrie Gue gak tau kenapa nih Si Mas Kyrie ini Kalau main di Boston tuh sayur banget sih Gila, main-main dia 15 poin 5 dari 16 nembaknya Kayak Tiba-tiba kayak gak bisa nembak aja sih Kalau pas lagi main di Boston sih Mungkin Memang curse-nya si Lucky tuh Kuat banget sih Kalau Kyrie main di TD Garden ya Tapi, respect for Kyrie though Menurut gue This whole year Dia menunjukkan Kalau dia memang leader yang bagus Untuk si Dallas Mavericks Dan dia juga kemarin Gue sangat respect banget juga Sportivitasnya dia Dimana dia salamin Satu-satu pemain Dan juga staffnya Boston Celtics Itu Bener-bener menunjukkan Kelasnya Kyrie sih Menurut gue ya And Overall It's great season though Untuk fansnya Ataupun untuk tim Dallas Mavericks ini Mungkin Next season udah tinggal ya Sign satu-dua pemain Menurut gue sih Mereka pasti tahun depan Akan kembali lagi sih Menjadi championship contender Gimana fansnya Dallas? Gimana? Seberapa happy kalian dengan seasonnya? Kalian bisa tulis aja Langsung di komen section di bawah Lebih mending Tim Dallas lah Tim gue Los News Clippers Di first round udah di kalahin Nama Dallas ya Aduh Clippers gue 10 tahun ke depan juga Kayaknya gak bakal bisa Tim masuk NBA fans Tapi Bang kita disini gak ngomongin Clippers gue Kita akan balik lagi Ngomongin tentang Boston Celtics Malin menurut gue Ya of course Kayaknya selama season ini Lu tau lah Siapa yang menjadi Pembeda banget Untuk Boston Celtics Of course It's Drew Holiday Fansnya Boston Celtics Mungkin udah bisa berterima kasih Semua sih Kepada Milwaukee Bucks Yang kind of give Drew Holiday dengan Cuma-cuma aja sih Ke Boston Celtics Untuk menjadi juara tahun ini Tapi Drew man Ini orang memang Championship mentality banget sih Lu bisa lihat dari Hustlenya dia aja sih Untuk rebound Dia tuh berkali-kali Men Dapatkan offensive rebound Dia kejar bolanya Bisa itu dari corner ya Dia dari sisi corner Tiba-tiba udah Coba aja dapet offensive rebound Untuk kasih Opportunity Boston Celtics Mencetak second chance point Drew Holiday Mainin double-double 15 poin Dan 11 rebound Gue bener-bener salut sih Tapi emang Drew ya Lu tau Ini pemain memang Punya championship DNA Karena Memang tuh pas gamenya udah beda 20 atau 22 point gitu Itu Semua bola sama defense Semua masih dikejar Semua sama dia Full speed guys Itu nunjukin banget sih Seberapa Memang Dia pengen jadi juara lagi Kemain ini bersama Boston Celtics Dan juga Seberapa Hebatnya pemain ini sih Dan itu kenapa Celtics beruntung banget lah Dapet Drew Holiday Yang Menjadi pemain pertama kayaknya The only player Yang berhasil Memenangkan cincin juara Di tahun pertamanya Dengan dua tim yang berbeda Tapi selain itu Kita juga harus ngomongin Tentang Peyton Pritchard sih Gila sih Peyton Pritchard juga mainin bikin Dallas kena mental sih Dia gak main loh Dia gak main gak apa Cuma duduk aja di bench Lalu tiba-tiba Disuruh masuk sebelum Pas lagi halftime Dan Ditembak bolanya Di tengah masuk Cuk Gila eh Gimana caranya itu Gak pemanasan gak apa Tiba-tiba Tengah lapangan Masuk aja Gimana kagak langsung down Itu semua pemainnya Dallas Mavericks Kemain ini Man PP just like Jalen Brown State Kemain ini di Press Conference PP is a legend bro Hampir Patrick Mahomes aja Kayaknya cakey banget Sama dia sih I think Patrick Mahomes Benci banget sama si PP ini Tapi Ya play-play kayak gitu sih Menurut gue Yang bikin Celtics tuh Dominant banget Di Season ini Rekornya berapa 80 Berapa 12 Gitu Kalo gue gak salah Sorry 82-1 Sorry 82-1 Kalo sih inget gue Tadi On top of my head Dan juga Of course Selama playoff ini Mereka rekordnya 16-3 16-3 Untuk Boston Celtics Selain itu Of course Derek White Fancy's purse Gue yakin juga banyak banget Yang happy untuk Derek White Bisa menjadi juara Tapi Derek White Different juga sih He is the different Dan of course Christophe Porzingis Walaupun dia cuma bikin impact Mungkin di game 1 ya Paling besarnya Waktu dia baru comeback itu Tapi Of course Kita juga semua happy lah ya Untuk Christophe Porzingis Yang kita tau Ya sering cedera lah Sering cedera Tapi akhirnya Misalnya menjadi juara Main abis-main sama Latvia juga Di Indonesia Ya ada 2 yang Diri champion Dari Indonesia Ada Jalen Brown Dan juga ada Christophe Porzingis Tapi KP man You know He deserves it sih Gila video Seberapa beruntung ya Dari Washington Wizards Malah langsung jadi juara Di Washington Celtics And yeah Itu dari beberapa Roleplayernya Celtics Dan kita akan bahas tentang The 2 main guys I know everybody I know everybody will wonder What would happen If we didn't win I guess we'll never know Very happy sih Akan bersama Celtics For the rest of their career Dan nomor 7 Serta nomor 0 Itu pastinya Akan di-retire Nantinya Di TD Garden Yeah man I guess What can they say now What they can't say now They can't say anything Karena Jason Tadim Untuk JB mendapatkan MVP Dia kemarin matiin Luka Doncic Dia jaga Luka Doncic Full court press Bener-bener diteken banget sama si Jalen Brown Jalen Brown pun juga bilang ke Jomelsi Pokoknya gue gak mau Luka dapet bola Kayak gitu sih Jadi itu Bener-bener kemarin dia fokus banget defensif Untuk bisa lockdown si Luka Doncic Dan itu menurut gue Kenapa JB Pantas juga sih Aku sangat bangga dengan dia Sangat bangga dengan dia Dia mainnya 21.8600 asis Punya gaji tertinggi Tapi memang tidak mengecewakan sama sekali Semoga liburan kembali lagi siapa sini Siapa tau lah ya Bisa nyariin gue lagi ntar kok di Bali Mau gantiin mungkin Mau gantian traktir gue mungkin nanti di Bali Tapi JB pun kemarin Menurut gue selama playoff ini sangat konsisten sih Mungkin salah satu pemain yang paling konsisten sih Untuk Boston Celtics ya Tapi Iya men duo J's What a run dong Setelah tujuh tahun ya Barengan akhirnya menjadi juara NBA Dan ini mungkin yang namanya proses guys Trust the process Tujuh tahun loh Karena Ya akhirnya mereka bisa jadi juara sih Itu hebat sih menurut gue sih Apalagi juga Brad Stevens sih Brad Stevens Apa ya dia Tim Presiden mungkin titelnya Just Amazing sih Amazing banget Bagaimana dia juga bisa percaya dengan pelatih muda Yaitu Joe Mazula Joe Mazula sekarang Menyamai rekornya Bill Russell ya Sebagai pelatih terbudaya Berhasil menjadi juara NBA Gila men For you to have the trust of Brad Stevens sih Lo emang berarti jago banget sih You have a great 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 basketball mind Menurut gue sih Karena Ya dia masih Masih 35 tahun men Si Joe Mazula Tapi Joe Mazula memang gak ada obat sih Menurut gue Dia hanya Genis basketball Dia adalah basketball Junkie Dan Mungkin Nantinya Akan jadi One of the best coaches In NBA history Menurut gue Dia pun katanya Kemarin dari playoff itu Dari maret Apa dari playoff ya Dari maret Katanya ngelatih itu Dengan torn menisku sih Gokil juga sih Joe Mazula Gak kelihatan kesakitan Sipas lagi ngelatih sih So Ya man Big credit though Kepada Joe Mazula itu juga dia Man Storynya dia Kemarin pas diwawancarnya di NBA TV Juga gila banget sih Dia katanya dulu sempet Jadi assistant coach Waktu college tuh Pegang clicker Untuk ngitungin Seberapa banyak possession lawannya sih Dan sekarang ini dia Memang itu kenapa Dia taruh juru di corner gitu sih Kadang-kadang sih Untuk Biar juru tuh punya chance Menerbakan offensive rebound Jadi Basketball menurut dia juga mungkin adalah Game of possession sih Kalau lu punya possession yang lebih banyak Lu akan punya chance lebih banyak Untuk menjadi Menang Jadi Of course kita juga happy Untuk Al Horford Al Horford setelah 17 tahun Di NBA Dia kok halnya 16 kali lho Masuk ke playoff Well deserved man Well deserved sih Layak banget Menjadi NBA champion Dia's a winner Just very professional juga sih Jadi Very happy sih untuk Al Dia juga Impactnya Dan juga Kontribusinya juga lumayan besar sih Untuk Celtics tahun ini Dan kasihnya yang paling bangga Adalah Brandon Francis Nah ini temennya dia nih Dari Dominican Republic Yang berhasil menjadi NBA champion Jadi Al Horford sih Al Horford sih Well deserve banget sih Untuk menjadi NBA champion Dan Yang lainnya juga lah ya Al Horford Lalu juga Deuce Lebih cepet dapet NBA championnya Pada Chris Paul Canda ya guys Canda ya Ya gak sama Cuma Grant Williams Gue gak tau Dapet cincinnya apa Tapi Kemudian itu Grant Williams Marcus Walden Brandon Miller Semua pada dateng Pada masuk ke locker room Celtics lagi Untuk celebrate juga Tapi kita tau lah Kalau Marcus kan emang deket kan Sama si Jason Tatum Ya Itu menurut gue Ya Peyton Pritchard Lalu siapa O'Shea Brissett Gue nungguin banget sih Untuk O'Shea Upload vlognya sih Gue penasaran banget Ada siapa lagi JD Davidson Luke Cornett Jordan Walsh Man They are all NBA champion already guys Go kill sih Menurut gue sih Tapi once again Just wanna say congratulations Untuk para fans Jepang dari Boston Celtics Karena ini mereka udah resmi ya Menjadi franchise Dengan Banner Championship Terbanyak 18 Kalo ya Magic Johnson itu Kayak asem banget Magic Johnson itu kayak Aduh Gue pengen ngepost Tapi itu Eh gak pengen ngepost Tapi gimana Ya udah dilewatin Rekordnya Lakers Kita lihat lah ya Apakah mereka akan jadi Dynasty atau enggak Kedepannya Karena sekarang ini Kalau gak salah Untuk tahun 2024 2025 Itu Celtics udah jadi Favorites tuh kayaknya Akan jadi favorite Untuk menjadi juara NBA Lagi sih Jadi Gue gak tau sih Mungkin Celtics Nambah satu atau dua Pemain lah ya Gue juga gak tau Mau bagian mana sih Mungkin Nambah Satu big man lagi sih Untuk lapis si KP Paling Kalo KP Suka cedera-cedera lagi Sama mungkin Satu shooter Tapi udah ada Sam Hauser Ada Peyton Pritchard Gue bingung Satu lagi Defender maybe So Ya kalo mereka bisa Nambah satu dua Pemain lagi sih Ngeri sih Buasan Celtics ini Jadi Gue sih Ngerasa mereka Dua sampai empat tahun Kedepannya Pasti akan balik lagi Sekian NBA Finals Dan juga jadi juara sih Sekali lagi At least Sekali lagi sih Apalagi kan Jason Teddy Baru mau masuk ke Masa prime-nya mereka Jadi akan semakin Ngeri aja sih Jadi Kita liat lah Nanti gimana Kelanjutannya Boston Celtics Sekarang ini kita tinggal Nunggu paradenya sih Paradenya Kayaknya Sabtu Jakarta Dia kayak Jumat disana sih Baru melakukan paradenya Mungkin sekarang masih party-party Hari malam juga ada party kan Tapi Just wanna say thank you Gila yang gak berasa loh Satu musim kita Ngomongin NBA Di Timeout So gue mau bilang Apresiasi Balsy Untuk semua Yang sering lah Walaupun longkap-longkap dikit Tonton timeoutnya Selama season ini But I still Really appreciate you guys sih Supporting timeout Obviously Sekarang ini masuk ke off season Gue gak tau Seberapa sering Yang akan bikin timeout Kita akan nunggu aja sih Sampai ada berita besar lagi Di NBA Kemungkinan besar kan JJ Reddick nih Jadi pelatihnya Lakers Jadi kita tunggu itu aja sih Palingan nanti ini Ya mungkin Kalau bisa dua kali Seminggu atau tiga kali Seminggu tuh udah oke banget sih Selama off seasonnya Jadi tunggu aja guys Mungkin bisa aja juga Timeoutnya jadi IBL sih nantinya sih So ditunggu ya guys Dan itu aja untuk Kelas timeout hari ini Gue harus jalan lagi Ke Gord Kertajaya So once again Just wanna say thank you so much Semuanya yang sudah tune in Dan juga sudah nonton Sampai abis Untuk kelas timeout hari ini Pastikan kalian kasih like Kasih komen And have a great day And yeah I'll see you guys again Very soon Peace out everybody Sub indo by broth3rmax